Apakah Gord ini akan menjadi jawaban membuat dari kagendra masih bisa mempatahkan 100% match rate mereka Atau akan diputus nih sama Arar Kimika Yo teman-teman buat yang nonton live stream tentunya selalu menyaksikan karena udah memasuki jam 6 Jadi buat teman-teman yang saat maghrib dulu, saat maghrib dulu ya yang menjalankan Dan juga tentu jangan lupa makan ya Karena bakal ada pertandingan lagi setelah pertandingan Arar Kimika melawan kagendra Jadi cukup panjang juga nanti pertemuan kita Hingga siapa yang tahu yang berhasil mendapatkan kemenangan untuk minggu yang kedua Ini minggu kedua ya Masih sisa satu minggu lagi dan kesempatan semakin tipis Jadi mereka harus all in dan all out pastinya Dan yo go eh Yang nampaknya kali ini bakal coba untuk nyebrang Menghabisi satu jungle di sana Dan ini adalah strategi yang biasanya digunakan sama romer-romer Biar dia bisa dapat level 2 Setidaknya untuk set up ke arah Tartor Karena biasanya kayak gitu Biar ada curi-curian dan levelingnya jadi lebih gede gitu kan Lebih cepet dikit ya Karena sekarang udah di adjust lagi kan XP-nya sekarang di Tartor yang pertama tuh gak 4 semua jadinya Tapi Po kali ini harus mundur lebih dahulu terkena efek slow dari sebuah void crystal Yang dikeluarkan oleh Levy Tapi sejauh ini tidak ada yang tertumbangkan Tapi aku bingung ya sama Gord ya Memang dulu kan gak sempet populer ya Baru-baru sekarang aja nih gara-gara viral tiktok asik Gara-gara viral tiktok jadi orang lebih mele ke Gord gitu Meskipun menggunakan kayak item yang berefekan slow dan sebagainya Apa ia bisa buka timpah gitu Apakah dia harus nunggu Sampai temen-temennya buka atau ada war penting baru dia maju Kemarin sih bisa sih Kemarin setelah terakhir Gord itu keluar di season 8 MPL Kemarin di season 12 baru ada di minggu kemarin bahkan Itu enak dia kan projectilnya kan 3 kali lompat Iya 3 kali lompat Tuk-tuk-tuk stun Tabrak Oh banyak pinter-pinteran ngitung aja ya projectilnya Harus pinter-pinter juga posisi Dan sekarang ini yang diwaspadain sama Kak Gendra Leleping kan ini tipikal yang tabrak-tabrak belakang loh Dapet dia Dapet goldnya lagi Wah bahaya ini damage-nya gede loh Leleping kan tabrak ke belakang Dan ini ngebuat dari Kak Gendra gak bisa kontes ke area turtle Wow dan turtlenya berapa Gimana ya memang gak ada kesempatan buat Kak Gendra ke turtle aja tadi Dan lihat POW-nya masih baru level 4 kan Iya Karena Gio-Go-nya ada level 4 karena dia ngolong jungle tadi Plus juga ada turtle yang tadi diamankan Tapi heavy spin dibuka kali ini North yang terjebak Gichel masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang Sehingga tidak ada pick of enter 2 dan first blood Itu dia Sebuah combo wo-wo projectil dan wild charge Ya bantuan dari POW memang cukup efektif Oke karena setelah ada turtle masih agak sedikit Gak pengen mundur Gak ada Primal Brat ya Gak ada Jadi dia gak bisa nyicil damage ke arah POW-nya Dan lihat Leleping kan Ih tadi dia main Pak Wito yang mobilitasnya gak terlalu kencang aja Nyebelin ya Apalagi ini Larinya Joy itu gak selalu banget ya Kayak riang Terlalu riang Tapi yang paling gue suka dari Joy itu sebenarnya gak cuma skill Tapi sound efeknya Ting 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 Kesetrum Lele belut Eh gimana sih belut listrik Lele belut Agar biar Leleping kan Lele listrik Lele listrik ya Emang nyetrum-nyetrum sih Electrifying beads namanya juga ya Tapi sejauh ini Oke first blood didapetin sama Kak Genra Tapi tartuanya didapetin sama RQ Mika Ngebuat yaudah goldnya masih bisa dipegang sama mereka Dan tadi ada sedikit cicilan-cicilan juga Wuh bakal Dili catch dibuka Waduh niat sekali Iya niat sekali ini peraduan banyak hewan nih ya Hiu Ada yang naik Leo Bener juga ya Yuk kita buka bone bean Bunut dulu lelaki Tuh kan kan Begitu udah Nah gini nih lelepikan nih Kayak ini ya Kayak dilepasin ke alam gitu loh Liar Yaudah nanti kamu main terserah kamu ya Gak usah banyak-banyak briefingnya Yang penting wave group Eh wave group Mindaunya hilang aja udah Iya Wah itu kan kenastan Kesembur lagi Pakai mystic gush ilang langsung Gio Goy Itu dia Itu tank digitunya aja ilang ya Iya Gak ada harga dirinya ya langsung Gordnya emang jahat ya Karena belum ada radian mobilnya Atletifying bit sakit banget Damage ya gichel udah gak punya Satu buah Oh wow Jelaga armor Tapi lelepingkan kali ini Harus mundur Karena tiga pemain dari kagenera Udah langsung siap untuk Ngebackup Keberadaan dari Agatha Tapi itu bagus sih Karena emang Mencoba untuk orang Tidak datang ke Tartal ya Oh Tartal nya di setup Tartal Nort nya Nort nya ilang Dan Zwei Bisa dapetin Satu Tartal yang kedua Iya karena A sendiri juga datang Tempat waktu sih sebenarnya Karena buat nyicil Si posisi dari Nort juga Karena Nort tadi tiba-tiba Langsung buka ulti aja Iya ini objektif lagi ya Aral Qmica mereka gak fokus skill Mereka fokus yaudah Dapetin Tartal Zwei nya nyeberang Ke area orange buff Milik dari Nort Tapi langsung diusir Dengan ada dukung main Yang muncul dari kagenera Agatha udah langsung bikin Ice Queen 1 Slow-slow effect Nah ini nih yang paling Nge-repotin ketika agada Udah jadi slow ya Tentu bakal ada Sedikit kombo mungkin Yang kena stun Wuuu Oh flicker ternyata Iya ditutup jalannya Tapi Pau ragu-ragu Ini Pau mau Pau tadi Mau Wallchart Cuma ragu-ragu Tapi agatannya Udah ngeluarin mystic Akhirnya gak sempat Wallchart Yogonya udah flicker duluan Tapi bagus sih Memancing lah Sidak ya Info Flicker Biasanya gitu Flicker 2 menit Flicker 2 menit Sama aku juga Mainkan begitu Cuma kadang lupa Lupa ngitung ya Lupa ngitung Sampai mau ngitung Oke Dan ngeliat Lelepingan potensi Cutnya juga enak banget ya Si lincah ini Dan gak ada yang Ngestop banget loh Kayak Wah Parpum bauknya dapet sama Zwei Iya Emang dari tadi begitu Jadi yang paling Repotin Akai Jungle Seperti itu udah Objeknya Iya Objeknya dapet Wave Minon Urusan Lelepingan lah Tapi urusan buff itu punya Zwei Gila Punya Zwei semua Conceal tadi ke atas Tapi gak ada Pergerakan tambahan Tidak ada inisiasi lanjutan Yang dilakukan oleh Kak Gendra Ini ngebuat dari RRQ Mika pun Masih coba untuk menahan Temponya terlebih dahulu Saling cut aja Dari kedua belah Xp Menunggu Tartal yang ketiga Akan segera muncul nih Dalam 12 detik ke depan Iya Oh ini yang terjadi Bahwa juga di cut juga Sebenernya sama Xpok ya Jadi kayak Ya udah sama-sama cut juga Karena kalau gak begitu Ini makin lebih enak lagi Buat Rotasi Tartal tukar turet kah Gak juga sih harusnya Karena melihat A sendiri Kayaknya lebih santai Diko di belakang Oh Aas Hampir mati mungkin Iya Masih bisa pertahan Dan itu bagus untuk A sendiri Lompat ya Dia heavy crossbow kan Ada skill lompatnya Dan Tartal Perfect Tartal ya Sempurna Untuk RRQ Mika tanpa Nyegangguan Dan Kak Gendra Coba untuk mirror ya Mereka gak ngontes Tartalnya Dari Kak Gendra Justru mau ngambil Ke arah Gold Lane Tapi Ashnya gak Kenapa-napa nih Ashnya masih bisa bertahan Dan ternyata Alter turret Berhasil terjanjurkan oleh Liv Cutie Liv Cutie juga berhasil Dapat Jadi setidaknya aman Karena tadi sebenernya Eksekusi tanpa Tartal Dari Kak Gendra juga Ya mengejarnya Memang Liv Cutie Kalau gak berhasil Lah ilang Tartal Ya itu Lagi-lagi ya Itu pilihan yang Lumayan berat Wah Livi Karena Rainer Ampati Sakit banget ya Dan Mystic Kembali disembur Kame-kameha Tapi tidak ada yang tumbang Karena arah Kimika Langsung bergerak mundur Udah tuker lane nih Irritel dari Ashnya udah kebawah Ini bakal bisa taprak aja ya Karena tidak ada ulti Dari Gold juga Yang bakal membantu Tidak kayaknya Atau masih menunggu sampai Kau gak gak Memang kalau posisi dari Ash sendiri Mencoba on the way kebawah sih Sabar dulu ya Udah tuker lane juga Mau objektif lagi Ini udah di mirror Dan menunggu ke arah Lord yang pertama Sesat lagi akan muncul Midnya udah mulai ramai Ash Masih Wah bahkan dia Makan minion tengah ya Harusnya Bener-bener diandalin banget Sebagai damage Wah bawahnya nih Konsel juga Pas banget Posisinya Apakah lift cutie yang ditargetin Oh bukan ternyata Wah gak kena lagi flicker Tapi ada prime overat Yang udah-udah dibuka lift cutie nya Tergapit Kali ini dengan heavy spin Dan berhasil tuh ditumbangkan Karena ada manipulation Kembali dipomp up Disembur lagi Dengan ada Mystic Ghosh Tapi tidak Cukup damage Terlalu sustain Untuk ada disana Dan lagi-lagi Lele pingkan ya Yang terus ngerusuh Mulai dari atas Tengah Dan terus memaksa Agar dari kagendre ini Tidak ada yang kebawah Itu Itu kerja keras yang luar biasa ya Kerja Berat ya PRnya Berat loh PRnya Jangan boleh ada yang pulang ya Atas Bawah Tengah Ayo awas nih Otter target Hancur Oke Dan kali ini Lord yang pertama sudah muncul Setup akan segera dilakukan oleh Zwei Ini enaknya ya Sebagai tank jungler Dia bisa megang ke arah Lordnya duluan Tanpa Ya harus berpegangan Atau mengandalkan XP atau roamer mereka Iya Tapi ini posisi bagus Buat RRQ sih Karena dia dekat tengah Lord Karena memang dari mid ya Dan Lele pingkan sendiri Kayaknya bakal on the way Iya atasnya kedorong loh Atasnya kedorong Lele pingkan mobilitasnya cepat Tapi 1v1 situation Antara kedua belah XP laner Sudah terjadi Dan kayaknya Gicel juga Harus mundur Tapi Gio Goy Hampir aja Tertumbang kan dengan dia Sebuah Benet selection Juga Mystic Bush Tapi dia sempat Melakukan redash Dengan adanya Primal Run Sehingga tidak ada yang tumbang Tapi Lordnya di reset Ya Dan Lele pingkan juga on the way Ke atas Buat dapetin turret pertama Masuk kakal Ini kerjaan paling enak Sebelah Lele pingkan nih Tarik gulur Tarik gulur turret Tarik gulur turret Oke Nah kan Udah mulai kelihatan kan Didorong lagi atasnya Ini ngebuat dari kak Gendra Mereka Minim dari segi Kuantiti untuk teamfight Karena mobilitas dari Lele pingkan Ini akan lebih cepat Dari Gicel Lele pingkan bakal lebih cepat Untuk bisa sampai Ke area Lordnya Waduh Lele pingkan nya main tabrak Gak tuh Langsung ke Agatha Nah itu Agatha flicker juga loh tadi Nah itu PR nya Agatha gak punya escape ability Dan kali ini Northnya Bangka coba untuk Ditarik mundur aja terlebih dahulu Tapi di flicker Leafy satu hitter lahir Northnya masih bisa bertahan Tapi Bow tidak bisa Lagi untuk survive Karena Ash Dengan damage yang terlalu besar Lord bisa diamankan oleh RRQ Mita Gokil Zue juga langsung Mengambil kesempatan Tidak ada siapa-siapa Dari kak Gendra Lord kosong ambil aja Lordnya kosong ambil aja Outermit Tahrirat juga hancur Walaupun lift duty masih coba Untuk mempertahankan hal tersebut Wave atas Ini masih jadi PR Balik lagi Mobilitas yang jadi jawaban Dari pergerakannya Lele pingkan ini Dia susah ditangkap Dia bisa Rotasi cepat Jadi Kak Gendra ini Agak sedikit terdistract Wah ini distract nya Emang RRQ ini Kuat banget ya Sebenarnya gak cuma Lele pingkan Dan ujung-ujungnya Ash juga bisa Sangat-sangat mengganggu gitu Dan belum ada Kompon dari Agatha Dan Poe Seperti di awal tadi sih Oke Bakal dipaksa lagi Ditabrak ke Outermit Tahrirat nya Gichel Piraga Armour ini Mudah banget Untuk dipecahin Dua kali Rhythm of Joy juga Ini udah Kecicil banget Dan Lordnya masih Ditahan di bawah Bakal coba untuk dikawal Karena pemain dari Arkemika sekarang Udah rotate ke Bottom 3 Wah Jalannya tutup dan Geogoy juga Panis terlalu jauh tadi Wah ini Inner Tahriratnya Hancur gak sih Enggak Enggak Ternyata hampir aja ya Tapi liat lele nya Di atas lagi Lele nya udah di tengah Di atas Bahkan udah punya Blood Wings Dia bakal lebih Nyumbangin damage outputnya Lebih gede lagi Invasi jungle Sudah kian terjadi Sehingga Kagenra pun Minim banget Bisa melakukan farmingan Begitupun dengan Lele Pinkan Mencoba untuk masuk Rhythm of Joy Mencari beats mereka Dan bahkan Pohu kali ini Harus melakukan Dewa chart defensive Tapi Inner Tahrirat Tidak bisa dipertahankan Walaupun Gicel Tidak punya lagi Piraga Armor Dia masih punya Immortal Tapi lasisan iti Untuk bisa melakukan Offensive Gak cukup Nampak ya Tapi Gicel Harus melakukan flicker Untuk mundur Terlebih dahulu Dan mempertahankan Immortality Ini timing yang bagus Serta kalau kita lihat Itemble by Biznet Juga Dilihat potensi Dari Masih bingung Ini maksudnya Harus kapan Karena melihat Mobility yang kuat Dari RRQ Jadi agak bingung Di fan mana dulu Ini balik lanah Ini susah S aja kan Lainnya aja bisa menang Tiga lan tuh Minion RRQ Semuanya S kuantum Kuantum chart Dia bawa sprint Dia bawa wind talker Makin ngacir gak tuh Makin ngacir Ngebut banget nih Pasti Lele Pinkan Masuk lagi Kali ini belakang Mystic Goose Sudah mulai disembur Lagi Dan bahkan Ada Pohu Yang harus mundur Terlebih dahulu Karena HPnya udah gak keliatan Dan conceal Untuk melarikan diri Dan hampir semua flicker Gak ada dari tim Kagendra ya Karena baru terakhir Dikunakan semua ya Hanya Agatha aja Dikejar-kejar Mak Joy Iya Gak paniknya Saya pengen Mama aku takut Ngeri sih Wah ini Lele sudah Punya kombo panas dinginnya Ya Ice queen glowing Area yang gede Yang bikin makasih Makasih Itu adalah kombo panas dinginnya Meriang-meriang Oke Dan sekarang Kagendra mereka harus Defense lebih dahulu Dengan 3 base target Yang mereka miliki Lord Akan menjadi milik Dari Adorkumika Kalau misalkan zoning out Yang mereka lakukan ini Berjalan dengan baik ya Karena Terlihat Geogoy-nya Ngasih badannya Bodo amat Gak akan Kasih lewat Walaupun Kena stun Gak gentar Leafy-nya juga Ngasih skill Tipis-tipis Ngasih slow Dan Kagendra susah Buat masuk ke area Lordnya Wah itu Mas Apo mau mencoba Untuk maksa ke Lord Termasuk Lord juga Bakal maksa Kayaknya Zui Tinggal nunggu momen aja Ini Ini masih Lord Udah enhanced lagi Iya Wah ini mau gak mau Masuk sih Mau gak mau ya Karena kalau gak Kelaman Lely Pinkan-nya Ini yang Akan jadi masalah Iya dan ini pintar banget Area Kimika-nya Kembali reset lagi Gak mau maksa Bener-bener nunggu Webminion ini Ini kita akan kembali Di Drama Lord Episode kedua Tadi bersambung Soalnya Berlanjut sampai sekarang Dan ngeliat dari Takeover yang dimiliki oleh Area Kimika Untuk Lord setup-nya Ini bagus banget Geogoy di depan Wah Lely Pinkan Berhasil mengemecahkan Immortal dari Kicel Dan mencoba mengincar Agatha Tapi terlalu jauh Oh Tapi ternyata Agatha-nya pun Berhasil tuh dihilangkan Karena Geogoy masuk Dengan adanya Prankowrat Dan bahkan Ada satu killing spree Yang diamankan oleh Ash Mengejar keberadaan Daryl Gijel Yang tidak punya lagi Immortal Tapi pooh Satu hit Satu hit terakhir lagi Masih bisa ditumbangkan Dengan adanya double kill Going from Ash Lord dapet Tiga pemain dari Kagendra Down Dan ini akan menjadi Satu ancaman besar Untuk Kagendra Ya Kagendra harus mengikuti Pola permainan RG Dan disinilah memang Yang paling susah gitu Keputusan-keputusan Kagendra ini Karena harus mengikuti Pola permainan RG Memang tarik ulur Dan itu efektif banget Gak cuma Lord loh Tapi untuk ini Kasi hingga Lelipingkan nge-dive dalam Itu udah Gokil banget Tabrak belakang Elang langsung ya Tiba-tiba Mengebek Siapa enggak kaget Jigil tuh Hilang gitu aja Gijel Wah ini Lordnya Maka coba untuk langsung Dikawal Dan apakah kagetra Bakal kehilangan Serisnya ini Karena Touret yang ketiga Di tengah bawah Dan juga atas Lord memang hancur Tapi ya Mau gimana Define-nya lagi-lelipingkan Mengincar Leaf Cutie Terlalu jauh Untungnya masih bisa selamat Wah Pola sisa ditiripukkan Tapi Leafy Flicker tepat waktu Membuat dirinya tidak Berhasil ditumbangkan Astabable Berhasil tidak mengenang oleh Ash Tapi Zwei ditumbangkan Double kill Hadir The win of nature Leaf Cutie-nya masih bisa bertahan Bahkan dibalikin keadaannya Di mana tiga pemain Dari Arge Mika Yang berhasil untuk dihilangkan Leaf Cutie Dan Agatha Bertahan Dan sulit Untuk menembus ini Pertahanan dari Kagendra Karena high groundnya kuat banget Agatha, Leaf Cutie, North Gicel Empat high ground Tapi tanggung sih Karena kalau misalkan mereka balik Mereka gak pernah tahu gitu Powernya kalau misalkan T-Fact Seperti apa Karena dari tadi kan Mainnya tarik ulur Jadi posisi war Full disini itu Emang cukup bagus Kalian buat RRQ ngecek Apakah powernya cukup kuat gitu Dan yang kita tahu Bahwa Lelipingkan Lebih fokus ke turret Dan momen inilah Dimana Poe juga Fast banget ya War charge-nya Ini Empat high ground Susah sih RRQ Mika bakal Berat untuk bisa Nembus lini pertahanannya Akhirnya itu yang terjadi Tiga player dari RRQ hilang Ya udah Sabar dulu Dari RRQ-nya Berpuas dengan Tiga best target Yang udah hancur Tapi sekarang Kagendra dengan momentum tersebut Mereka udah berani Maju lagi nih Untuk nyari Siapapun yang bisa di pick off Niki harus sabar Sampai nemu gicel duluan Mungkin terlalu jauh Lord juga masih lama Masih setiap 50 menit Eh 50 menit lama Wah 50 menit Kita 1 jam 20 menit mah Nonton film Lepak ganteng Balik lagi kan Wah Fahin akatsuki lagi Callbacknya kesitu Gak nyangka Gak siap aku loh Ini Lord Bentar lagi RRQ Mika Harus Harus pick off dulu Karena kalau Lord dapet Tapi gak ada yang ke pick off Ini susah buat nembusnya Dari liat tuh projectilnya kan Mantul 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 Pou Cukup berbahaya Tapi langsung diusir Dengan dede catch Gukil Kayaknya hampir semua skill Yang projectil dikeluarin Buat ngusir doang sih Sampai bisa Setidaknya 10 detik Habis ini Lord Oke Dan Lordnya Akan segera muncul Tapi kembali Wah Ini Leleping kan Jadi Ancaman besar buat Pou ya Kok jadi begitu Sakit amat Sakit banget Tapi ngeri Tapi ngeri memang Iya Gerok ini lemah banget Sama magical damage Jadi ya itu dimanfaatin Mungkin ya udah Fokusnya ke wajah Ya terima kasih Leleping kan Otomatis Geroknya bakal balik Dan bakal lama Menuju ke Lord Sisa 20 ribu lagi Tuh Leleping kan Kayak gitu lagi tuh Ganggu orangnya di belakang Dan itu emang Gila tuh jago banget sih Oh Agatha langsung Ulvi Iya dia mau coba Untuk fokusnya Tapi dia kesan Leleping kan Ini di stop dengan sebuah watchar Tapi ini akan dimanfaatkan Karena Lordnya Masih coba untuk ditahan Lord berfokus Lordnya di take over Oleh pemain dari Kagenra Satu-satu Arlegemika udah mulai down Dan Iceborne harus mundur Karena sudah terhujani Dengan sebuah Benas Rage Yang dikeluarkan oleh Weeve Beauty Ini cukup cepat juga sih Keputusan dari Lord Untuk mengambil Lord Tanpa ikut war sama sekali Ini udah baik banget Dan dia tahu bahwa Dia punya damage Dia bisa retry Dia aman Wah Ini Leleping kan harus Aware sih Leleping kan gak bisa Yang terlalu sembarang Masuk keluar Masuk keluar Kayak tadi Karena sekalinya dia ke punish Itu jadi momentum yang fatal banget Akhirnya Kak Gendra bisa take over Lord Kak Gendranya bisa dapetin Leleping kan Dan ini yang dimanfaatin Karena Lordnya dikawal Sama Leaf Cutie Di arah top lane Dan sekarang udah berani Untuk mengincar Yang pertama juga Ada posisi Lord yang menuju ke atas Di tengah juga Harusnya Dari Kak Gendra punya power Untuk nge-push dua lane Dan ini yang sudah dilakukan Minar tari topnya hancur Ash masih bertahan Untuk bisa mempertahankan Satu buah outer mid mereka Tidak ingin sama sekali Mengalami kerugian yang banyak Tapi Lord ternyata di arah topnya Dicuekin Dan bahkan Oke Outer tari midnya Dipertahanin Base taratnya hampir hancur Wah gokil sih Ini mid bisa dipertahanin Dari outernya itu Yang memang cukup bagus Tapi base nya sekarat Jadi sama bawah Jangan lupa Tapi senang Ada Leleping kan Yang siap bertanggung jawab Karena tadi dia keculik duluan Wah ini ada real manipulation Lepas dibuka Ash hadir dari arah samping Mulai masuk dengan heavy crossbow Tapi ada sebuah winter trancean Membuat dari Agatha Masih bisa bertahan Conceal Bakal cobut ditaprak masuk lagi Gada piraga armor dari Gicel Yang mencobot untuk bertahan Tapi ditaprak balik Dan bakal di Gicel Harus dihilangkan Untuk pertama kalinya kali ini Di teamfight Yang baru saja terjadi Hampir aja Sebenernya yang paling difokuskan Adalah Agatha Agatha tadi juga Udah berhasil kabur Dan untungnya aja Nggak terjadi apa-apa Hanya Gicel Sebagai pengalian isu Kalau Agatha yang Jauh mungkin akan beda cerita ya Agathanya tadi winter sih Iya dia winter Selari Dan sebenernya Agak buru-buru Karena di awal tadi Dia flicker duluan Dan ini jadinya reset lagi ya Walaupun sebenernya Aral Qumika dari segi landingnya Dia unggul banget Tiga super minion yang muncul Dari tiap lane-nya ini Menjadi PR besar dari Kajendra Tapi ya Ini power clear-nya cepat Empat high ground Dari Kajendra ini Yang akhirnya nggak jadi masalah Untuk Kajendra itu sendiri Dan Aral Qumika sulit banget Pastinya untuk bisa nembus Lini pertahanannya Jadi ini 40 detik Untuk menuju Lord selanjutnya Kalau dilihat dari sini Sebenernya nggak bakal ada Contest war yang lebih epic lagi ya Karena pasti tetap menunggu Lord Cuma bagaimana cara Dari Aral Qumika sendiri Termasuk Lily Pinkan Yang mencoba untuk Mengontrol Wave Minion Atasnya didorong Bawahnya didorong lagi Di zoning terus-menerus Ash diem-diem Di area rumputan Kalau coba untuk nyulik Siapapun yang lewat Tapi tidak ada yang lewat nampaknya Karena ada Kicel aja Di depan sana Dan nampaknya dari Teman-teman Kajendra ini Lebih berhati-hati lagi Mereka nggak mau terlalu Keluar dari Tempat yang nyaman Hanya mengandalkan Poe Sebagai satu sosok informan Di sana Sebenernya nggak banyak Buka Vision juga ya Sebenernya tetap Poe doang kan Yang buka Vision Buka War juga Karena melihat disini Lord sudah di prepare Sama RRQ Mika Ditambah Kalau melihat dari Kicel Kicel harus lebih berani Buat masuk Cepat banget Lordnya Ini ada Ash juga Tapi bakal dikontes Ini bakal terjadi kontes Besar-besaran Di area Lord Yang udah mulai ditarik oleh Zwei di sana North Coba untuk cari info Segimana sisa Dari HP Lordnya Tapi nampaknya cukup sulit Untuk bisa didapatkan Karena zoning Terus-menerus dilakukan oleh Gio Goy dan juga Livy Yang ngasih efek slow Dia dah henti Waduh Ini nggak akan bisa kemana Kalau Kang Gendra Masuknya separuh Ini mungkin akan Mungkin bisa sih Kalau di reset Kalau bisa Kena tembok dari Grok tuh Reset sebelahnya gitu sih Tapi memang itu sih fungsinya Karena mungkin gameplay Error Kimika Juga udah mulai terbaca kan Bagaimana cara dia bisa Mengontrol Wisminon Sama Reset in Lord Oke Dan Gio Goy menangkap Seseorang di sana Ada Kicel Yang wah Hampir aja itu Kalau Gio Goy kena Projectile Dia kena stun Itu bisa di All-in Tapi nampaknya conceal Akan ada kontrol inisiat Yang dilakukan oleh Error Kimika Dimana agak Tanya tumbang Kang Gendra Mereka kehilangan Pau dengan Immortalnya Juga udah mulai dahulu Pela sisanya Dibuka untuk misalnya Pelanggungan defense Terlebih dahulu Tapi Kang Gendra Kali ini terjebak Sendirian North Yang nggak punya Immortal Karena North Yang menjadi player kedua Yang hilang Membuat dari Error Kimika Memanfaatkan waktu Sebaik-baiknya Untuk bisa melakukan Push di arah Bottom lane Karena fokus Lordnya pun Dijuekin Iya Kayaknya Lord bakal diambil Oleh Zue Sementara Fokusnya Error Kimika Adalah mengincar Yang ada di Dekat dengan base Ini kalau dilihat Dari Eritel Atau mungkin Asnya sendiri ya Dia cukup cepat juga Larinya buat buka inisiasi Iya Itu konsil balik ya Berani banget Ini tahu kalkulasinya Dia ngincar bodo amat Agatha 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 Iya Fokusnya cuma Agatha Dan ini adalah Momen di benar-benar Kimika bisa secure Lord Tanpa adanya Kontes yang dilakukan Oleh Kak Gendra Tanpa adanya Yuk bisa yuk Kak Gendra Yuk Tapi bisa sih Lordnya udah Seberapa ini Ini Lord evolve Lord evolve Ini bakal lebih Powerful lagi Tinggal dikawal Northnya sisa 9 detik Untuk muncul Beri lagi apakah Empat high ground Dari Kak Gendra Bisa Ditembus Atau Akankah bisa Melakukan defensif Nantinya Wah gak bisa Kalau tiga wave begini Sih pusing ya Sih pusing ya Tidak ada yang punya Immortal sih Dan gak ada yang Lompat ke Livy Livy nya free hit banget Di belakang Walaupun lagi-lagi Ada deadly catch Sebagai high ground defender Mereka Ada satu buah Projectile Lordnya masih Mencobot di defense Apilanya pingkan Menabrak di belakangnya Masih ada fling Kagenra pecah Di tangan RRQ Mika Luar biasa Permainan strike Untuk terakhirnya Kita tinggal mengincar Base Kita tahu Posisi dari Livy pinggan juga baik Dan As bener-bener Cukup free hit juga Meskipun Kalau dilihat dari Livy cutie Dia punya immortal Tapi hanya Livy cutie saja Yang punya immortal Dan